Bintang Manchester United, Marcus Rashford, terus menunjukkan penampilan impresif selesai Piala Dunia 2022 Qatar. Terkini, Rashford menjadi bintang saat Manchester United mengalahkan Everton pada latiga putaran ke-3 Piala FA pada Sabtu 7 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Bertanding di Stadion Old Trafford, Man United asuan Eriten Haag sukses mengalahkan Everton 3-1. Rashford tampil impresif setelah terlibat dalam seluruh gol kemenangan Man United dengan ringgian 1 gol dan 1 asis. Torehan 1 gol ke gawang Everton membuat Rashford yang kini berusia 25 tahun mengukir rekor. Rashford menjadi pemain pertama Man United yang berhasil mencetak gol dalam tujuh laga kandang beruntun sejak 2012. Pemain Man United terakhir yang berhasil melakukan itu adalah Wayne Rooney. Penampilan gemilang pada laga Man United vs Everton juga semakin mempertajam statistik performa Rashford setelah Piala Dunia 2022. Setelah kembali dari Qatar, Rashford sukses mencetak 5 gol dan 3 asis dalam 5 pertandingan terakhir bersama Manchester United. Penampilan impresif Rashford juga sejalan dengan Man United yang selalu meraih kemenangan dalam 5 laga terakhir. Selesai laga kontra Everton, Marcus Rashford berharap bisa terus melanjutkan tren performa apiknya. Rashford merasa saat ini adalah waktu terbaiknya sebagai seorang pesepak bola. Melihat konsistensi Rashford selesai Piala Dunia 2022, Eric Ten Hag selaku pelatih Man United mengaku tidak terkejut. Ten Hag menyebut, Rashford selalu bekerja keras selama latihan. Konsistensi Rashford selesai Piala Dunia 2022 menjadi berita baik bagi Manchester United yang sudah melepas Cristiano Ronaldo. Setelah melepas Ronaldo, Man United hanya memiliki satu striker tengah senior dalam diri Anthony Martial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!